Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel skripsi bisa Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali mengenai pengujian hipotesis deskriptif Di video-video sebelumnya saya sudah mencotohkan pengujian hipotesis deskriptif untuk statistik non parametric Dari mulai binomial, C kuadrat, kemudian rentes Nah itu teknik pengujian untuk data yang berbentuk nominal atau ordinal Nah kali ini kita akan masuk ke pengujian hipotesis deskriptif Namun untuk statistik parametric Artinya data yang kita gunakan adalah data interval atau rasio Nah kita sudah mulai masuk ke statistik parametric Nah salah satunya adalah dengan uji dua pihak To tell test Ini bagian dari uji hipotesis deskriptif Yang sering kita sebut dengan uji T Bagi teman-teman yang ingin lebih jelas lagi silahkan dibuka video sebelumnya mengenai konsep dasar pengujian hipotesis Dan pengujian hipotesis deskriptif Ditonton dulu itu karena itu adalah dasar teman-teman memahami materi sekarang Nah sekarang uji dua pihak ini Jadi ini uji T ya Yang termasuk uji T Ada uji dua pihak Ada uji satu pihak ya Ada uji pihak kiri Ada uji pihak kanan Nah sekarang kita akan bahas terlebih dahulu uji dua pihak Untuk uji yang lain Ini akan saya jelaskan di video berikutnya Nah ini digunakan apabila hipotesis nol Hak nol itu berbunyi sama dengan Dan hak alternatif tidak sama dengan Contoh ya Seorang peneliti ingin menguji daya tahan berdiri pramuniaga selama 4 jam Perhari Nah jadi Kita akan menguji daya tahan berdiri pramuniaga Berdasarkan sampel 31 orang Diambil sampel Nah lalu data ditunjukkan sebagai berikut ya Nah ini taruh datanya udah saya input di SPSS ya Pramuniaga 1 hanya 3 jam Mampuhnya gitu ya Pramuniaga 2 2 jam Dan Dan seterusnya sampai 31 orang Oke kita lanjut lagi Nah Guna menguji apakah daya tahan berdiri pramuniaga benar Rata-rata itu 4 jam per hari Perlu dibuatkan hipotesis sebagai berikut ya Jadi Si peneliti ini Mengajukan hipotesis Bahwa Daya tahan berdiri pramuniaga Itu 4 jam per hari Rata-ratanya 4 jam per hari Apakah betul? Nah maka dibangun hipotesis seperti ini H0 Ini mu sama dengan 4 jam Karena memang tadi dikatakan bahwa Kalau bunyi H0 sama dengan kita pakai Uji 2 pihak ya Nah mu sama dengan 4 jam Maka kebalikannya adalah Tidak Atau bukan 4 jam Tidak sama dengan 4 jam ya H0 nya 4 jam Hal alternatifnya tidak sama dengan 4 jam Oke Kita akan hitung ya Akan uji Dengan menggunakan SPSS Dengan asumsi saya sudah memasukkan data ini ya Data pramuniaga berdiri selama sehari berapa jam Hipotesisnya adalah Bahwa benar rata-ratanya 4 jam Apakah betul? Nanti kita akan buktikan dengan pakai uji tag Nah Seperti biasa Kita akan masuk dulu ke variable view ya Taruh kita Beri nama variable nya variable X Kita labelin Daya Tahan Berdiri Biar lebih jelas ya Nah pastikan Misures disini adalah scale Kita gunakan scale Kalau di uji sebelumnya Non parametric Kita gunakan nominal atau ordinal Kalau di parametric Kita pakai scale Masukin ke data view Nah lalu ini Masukkan Data yang Ini ya Data Kalau misalnya teman-teman punya di Excel Copy langsung kesini Ada 31 orang yang di Jadikan sample Nah lalu Kita akan analisis Kita masuk ke analyze Compare min Kemudian one sample test Oke ya Kita resep dulu ya Nah nanti akan seperti ini Ya Saya ulangi Analyze Compare min One sample t test Karena kita akan gunakan uji tag Kita klik ini Yang akan muncul dialog seperti ini Kita masukkan variable disini Ke test variable Nah kemudian Test value Ini diisi dengan hipotesis kita Karena memang hipotesis peneliti ini Bahwa daya tahan berdiri Pramuniaga adalah 4 jam Maka test value nya kita Isi dengan 4 Setelah ini kita pilih Oke Nah akan muncul Output SPSS Sebagai berikut Kita Lihat ya Ada n nya 31 Rata-ratanya ini Standar deviation nya ini Standar error min nya ini Nah kita lihat T Nah ini adalah T hitung ya T hitung disini didapat 1,976 Dengan DF DF itu degree of freedom 30 Atau kalau bahasa Indonesia nya itu DK Derajat kebebasan Nah DK atau DF ini didapat dari N dikurangi 1 N nya 31 Dikurangi 1 Jadi 30 Nah nanti ini untuk Melihat T tabel Uji T ini akan Membandingkan T hitung Dan T Tabel Maka kita akan lihat terlebih dahulu T tabel nya berapa Teman-teman harus sudah punya T tabel ya Tinggal download saja Banyak Saya sudah sediakan Ini adalah Tabel nilai kritis Distribusi T Tadi kita lihat DF yang kita punya adalah 31 dikurangi 1 Berarti 30 ya Atau Lihat ini DF nya 30 Kita lihat 230 Nah disini ya Di baris ini kita lihat Kemudian Karena memang Kita itu Menggunakan Two tail test Maka yang dilihat adalah Sisi ini Nah yang ini ya Saya Blok ini yang di bawah Nah yang ini Kalau kita pakai One tail test Kita yang atas Nah biasanya Signifikansi 0,05 5% ya Kita ambil yang 5% aja Berarti yang ini Kemudian Lihat Di 30 Di 30 Nah yang 30 Ada disini Ini kesini Ini Ke 30 Nah maka akan didapat 2,04 Tabel itu 2,04 Kita hitung 1,976 Oke Cara analisisnya adalah Kita lihat disini Jadi ketentuannya ya Kita buat Semacam garis ini Ini T tabel Nanti kita akan Masukkan nilainya disini Dan kita kasih Nilainya disini Untuk minus ya Nah Untuk Wilayah penerimaan HO Kalau nilainya itu Ada disini Ada di tengah Nilai T hitungnya Ada di tengah Maka H0 Diterima Kalau Nilai T hitungnya Ada di luar Maka H0 Ditolak Artinya HA Diterima Ini Uji dua pihak Jadi Dua sisi ini Akan jadi Daerah penolakan H0 Atau Untuk lebih gampangnya Ketentuannya adalah Jika Minus T tabel Lebih kecil Atau sama dengan T hitung Lebih kecil Atau sama dengan T tabel Maka H0 diterima Dan H alternatif Ditolak Tadi kita sudah punya Nilai T hitung Dan T tabel Nilai T hitungnya Adalah 1,9 Nilai T tabelnya Adalah 2,04 1,9 2,04 Yang ini Nilai T tabel Oke Kita masukkan saja Kesini Ini 2,04 Disini Ini T tabel T hitungnya adalah Sorry Min T tabelnya Adalah Min 2,04 Jadi kalau nilai T hitung Berada di luar Ini akan Ditolak H0 Atau di luar ini Kalau nilai T hitung Ada di dalam sini Maka akan Diterima H0 Ini H0 Diterima H alternatif Ditolak Bukan H0 Ditolak Tadi kita Lihat nilai T hitung Kita Adalah 1,976 1,976 1,976 Nah Angka 1,976 Ini Akan Ada Disini Ya kurang lebih Disini ya Nah Kurang lebih Disini Sehingga T hitung Itu berada Di daerah Penolakan H0 Ada disini kan T hitung Ada Di daerah Penolakan H0 Disini Sehingga Kita dapat Menyimpulkan Bahwa Benar Rata-rata Atau Daya tahan Berdiri Pramuniaga Itu rata-rata 4 jam Berarti Hipotesisnya Diterima H0 Diterima Berarti Betul Bahwa Yang ini Daya tahan Berdiri Pramuniaga Ini 4 jam Ini diterima Ini kesimpulannya Seandainya Kalau misalnya T hitung Ada di luar Sini Atau disini Berarti Bukan 4 jam Seperti itu Nah ini adalah Uji Dua pihak Cukup sederhana Ada beberapa tahapan Pertama Kita tentukan dulu T hitung Bisa dihitung Dengan Menggunakan SPSS Yang kedua Kita lihat tabel Tentukan nilai T tabel Lalu kita Bandingkan T hitung Dengan T tabel Dengan ketentuan Seperti ini Apakah T hitung Ini berada Di wilayah Penerimaan H0 Atau Penolakan H0 Kalau misalnya Di kasus ini T hitung Itu berada Di wilayah Penerimaan H0 Sehingga Benar Rata-rata Berdiri Daya tahan Berdiri Pramuniaga Itu 4 jam Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Dipraktekan Sendiri Agar Lebih Paham lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih